Di tawari Rizky Bilar menginap di vila mewah selama sebulan, Lesti Kejora malah meminta ini pada sang calon suaminya. Beberapa waktu yang lalu, pasangan Rizky Bilar dan Lesti tengah berlibur di kawasan puncak Bogor. Pada momen itu, keduanya menginap di sebuah vila mewah yang disebut seharga ratusan juta rupiah. Lantas dalam sebuah kesempatan, Lesti berkeliling vila yang didominasi warna putih sampai ia berada di kamar utama yang difasilitasi sebuah betop di luar kamar mandi. Malah sang pedangdut menyinggung momen yang sesuai untuk menggunakan betop. Itu lihat ada betop di sini paslah buat nanti kita honeymoon ucap Lesti. Selain itu, di kamar-kamar utama juga terdapat dua kasur kecil. Calon istri Bilar ini mengupamakan kasur tersebut untuk anak-anak mereka kelahan. Ini ada dua bet gitu buat anak-anak kali ya. Nanti kalau udah punya anak, bebernya lagi. Kemudian ia mengajak Rizky Bilar untuk menikmati suasana alam dari luar vila. Aktor asal medan itu pun tampak kagum dan memberikan penawaran pada Lesti Kejora. Ia mengajak calon istrinya tinggal selama satu bulan di vila setelah menikah nanti. Kalau kamu nanti nikah, kamu mau gak tinggal di sini sebulan? Tanya Rizky Bilar. Namun ternyata penawaran itu ditolak mentah-mentah oleh pedang dud berusia 21 tahun ini. Lesti justru meminta agara Rizky Bilar mau membelikannya vila mewah itu untuknya. Enggak, Didi pingin ini aja. Boleh enggak? Jawab Lesti. Langsung, Rizky Bilar mencoba untuk memanggil pemilik dari vila yang mereka tempati. Mana ownernya? Coba kill the owner, tandas Rizky Bilar. Tak sampai di situ, ia berusaha untuk menenangkan Lesti soal keinginannya membeli vila. Rizky Bilar sambil bergurau malah berjanji membelikan sepatu yang mereknya serupa. Lantas, Rizky Bilar dan Lesti bertemu dengan pekerja dari vila tersebut. Keduanya langsung membicarakan soal harga dari vila yang menarik perhatian Lesti itu. Namun, setelah itu tidak ada pembicaraan lebih detail mengenai keinginan istri dari Rizky Bilar tersebut. Namun, beredar sebuah kabar bahwa Rizky Bilar telah mempersiapkannya sebagai kado atau hadiah untuk pernikahannya dengan Lesti Kejora nanti. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendoakan. Semoga Lesti Kejora dan Rizky Bilar bahagia untuk selamanya. Jika kalian suka, like dan subscribe.